Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji meletakkan batu pertama pembangunan SMP Quran dan Masjid Al-Karima di Jalan Arteri Supadio Gang Hidayah, Kabupaten Kubur Raya, Senensian. Dirinya meminta pengurus pondok pesantren menyempurnakan manajemen agar ponpes semakin terdepan dan diminati masyarakat. Peletakan batu pertama dilakukan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji sebagai penanda akan dibangunnya SMP Quran dan Masjid Al-Karima di Jalan Arteri Supadio Gang Hidayah, Kabupaten Kubur Raya. Pada kesempatan ini, Sutarmiji mendorong seluruh pengurus pondok pesantren di Kubur Raya untuk terus menyempurnakan manajemen pesantren. Sebab keberadaan pesantren harus tidak saja unggul dari sisi kuantitas, tapi juga mampu meningkatkan kualitas. Sutarmiji menjelaskan, pesantren harus tampil modern dan secara perlahan melakukan pengembangan diri. Hal ini agar pesantren semakin terdepan dan semakin diminati masyarakat luas sebagai pilihan utama untuk menimba ilmu. Pak Miran, saya lakukan ini ya, akhirnya bukan program PEMP. Saya mengajak kepada semuanya untuk bersemangat untuk menerima ini, untuk 4.137. Karena banyak sekali lembaga-lembaga habis. Nah, nanti mereka bisa disebar ke masjid-masjid besar seluruh Kalimantan Barat. Bahkan ada pesantren ini yang sudah menjadi imam di Doha. Jadi tidak kalah, dia bisa mengajarkan bacaan-bacaan yang benar. Itu saja, mungkin kualitas ibadah kita lebih baik. Tujuannya hanya itu, supaya bisa memahami. Di lokasi yang sama, Bupati Kubur Raya Muda Mahindrawan mengatakan pembangunan SMP Quran Al-Karima merupakan kemajuan luar biasa. Karena sebelumnya sudah ada TK dan SD yang peminatnya dinilai cukup tinggi. Sehingga dengan adanya SMP Al-Karima dapat semakin menumbuhkan kecintaan terhadap pendidikan Al-Quran pada usia muda. Terlebih, Pemprov Kalbar menegaskan akan mencetak ratusan hafiz Quran. SMP ini tidak menyanyiakan maka kami sepertinya juga tidak akan menyanyiakan apa yang dilakukan hari ini oleh Kota Kepertama dan sekaligus proses ke depan. Mudah-mudahan memang betul-betul 3 tahun memang tidak kecil. Tapi kan kita kira-kira banyak sehat yang ditambahkan metode dan sebagainya. Saya kira, ya kita optimis mudah-mudahan banyak pihak semuanya kita pun kita menunjukkan dan kita akan memaafkan selesai nanti ke depannya semuanya juga kita dapat tingkat di sini. SEPTOPON TV memberi tekan.